Halo guys, kembali lagi bersama saya Manuel dan di video kali ini kita mau melihat produk Mycomica terbaru yaitu Boom XD Pro Jadi Mycomica Boom XD Pro ini adalah pembaruan dari yang pendulunya Untuk saat ini saya masih menggunakan Mycomica saya yang lama yaitu Boom XD biasa Kalian bisa lihat di sini, saya masih pakai ini Dan sampai hari ini saya masih merasa sangat puas oleh suara-suara yang dihasilkan dan tentunya saya suka karena bentuknya juga sangat kecil dan compact Enak nih kalau dibawa-bawa untuk pergi-pergi ataupun digunakan di studio seperti tempat ini Oke sekarang kita masuk lebih dalam ke fitur-fitur yang dimiliki oleh Komica Boom XD Pro ini Jadi secara tampilan kalian bisa melihat kalau di sini sebenarnya perbedaan dari casing luarnya ini nggak terlalu beda jauh Teman-teman lihat di sini bedanya hanya ada tambahan tulisan Pro saja gitu Untuk di bagian atas seperti biasa masih ada lubang lavalier mic dan ada mic-nya juga Jadi kalian bisa langsung menggunakan mic ini tanpa perlu clip-on Dan di bagian belakangnya ada capitan yang kalian bisa gunakan untuk capitan di baju atau letakkan di atas hot shoe kamera yang kalian miliki Untuk transmitter-nya di bagian kanan ini Ini ada tombol on-off serta ada tombol untuk pairing Nah ini nih tambahan yang dimiliki oleh Komica Boom XD Pro yaitu tombol recording agar kalian dapat langsung melakukan on-board recording di dalam mic ini Dan ada port USB Type-C yang kalian dapat gunakan untuk nge-charge mic ini Sekarang kita lihat receiver-nya Untuk receiver-nya sendiri sangat sederhana Di bagian atas ada lubang headphone yang kalian dapat colokan headphone untuk memonitor hasil suara rekaman serta ada output yang kalian dapat sambungkan ke kamera ataupun ke smartphone Di bagian kiri ada tombol on-off serta ada tombol volume untuk mengatur suara desibel dari mic yang kalian miliki Yang saya suka dari mic Komica Boom XD Pro ini Dia sudah include dengan soft case Yang ini tidak saya dapatkan pada Komica Boom XD yang biasa Oke setelah melihat fitur-fitur tadi yang ditawarkan Mari kita lihat suaranya sekarang Ini yang kita tunggu-tunggu Yang pertama saya akan ngetes suara mic dari Komica Boom XD yang versi sebelumnya Yang ini Dan kita nanti akan membandingkan dengan yang Boom XD Pro Oke mulai ya Satu, dua, tiga Halo teman-teman Jadi ini adalah suara yang dihasilkan oleh Komica Boom XD yang biasa Jadi bagaimana menurut teman-teman hasil suaranya Apakah enak atau enggak Dan sebentar saya akan diam sedikit Jadi teman-teman bisa mendengarkan suara ambient yang ditangkap oleh mic Komica Boom XD yang biasa ini Oke jadi bagaimana nih setelah mendengarkan tadi Apakah noise-nya masih terasa atau enggak Dan suara ini enggak saya edit ya Jadi ini langsung murni dari kamera hasilnya seperti ini Kita akan ganti ke Boom XD yang Pro Oke mic-nya sudah saya ganti Dan kalian bisa mendengarkan Sekarang adalah suara dari Komica Boom XD Pro Bagaimana nih menurut kalian hasil suara yang dihasilkan oleh mic ini Ini hasil suaranya enggak saya edit sama sekali Jadi kalian bisa mendengarkan suara aslinya seperti apa Dan sebentar lagi saya akan diam sejenak Supaya kalian dapat mendengarkan seberapa banyak sih ambient atau noise yang ditangkap oleh mic ini Jadi bagaimana nih menurut teman-teman hasil suara yang dihasilkan oleh Komica Boom XD Pro ini Apakah lebih enak nih dari versi sebelumnya Saya mau mention nih satu fitur lagi yang dimiliki Komica Boom XD Pro ini Yang menurut saya sangat keren dan jarang dimiliki oleh mic-mic lain Yaitu Onboard Recording Jadi di dalam mic Komica Boom XD Pro ini terdapat memory card-nya Dan memorinya berukaran sekitar 8GB Dan kalian lihat di pinggir kiri ini adalah tombol record Kalian dapat langsung record di dalam mic-nya Dan untuk mengambil file-nya Kalian langsung dapat colokan di USB Type-C Lalu dikonekkan ke laptop atau komputer kalian Nanti akan muncul drive yang berkuliskan Komica Boom XD Dan kalian bisa buka foldernya Dan tinggal kalian copy hasil rekaman audionya Oke guys, jadi itu adalah tadi fitur-fitur yang dimiliki oleh Komica Boom XD Pro Bagaimana nih menurut kalian hasil suara yang dihasilkan oleh mic ini Dan kalau kepingin mendapatkan mic ini Langsung aja bisa cek link di deskripsi video di bawah Karena saya cantumkan link-nya Sampai ketemu di video-video selanjutnya Dan tentunya salam modret